Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Winalia Bekti dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1N Pertama-tama, mari kita menyetkan puji dan syukur atas hadir Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan setiapraannya bagi kita semua Salam serta salam, tak lupa pula kita junjung Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Yang saya hormati Bapak Yantos sebagai dosen mata kuliah Pancasila Dan teman-teman yang saya banggakan Baiklah pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Pancasila Pancasila adalah dasar negara Indonesia Yang kita ketakui juga, setiap tanggal 1 Juni di Indonesia Memperingati hari lahirnya Pancasila Kembali ke tahun 1945, menjelang lahirnya hari Pancasila Sukarno telah menyiapkan teks pidato Pada saat menyampaikan pidato tersebut, Sukarno sangat berapi-api Dalam menyampaikan konsep dasar negara Indonesia di depan anggota BPUPKI Sukarno menyampaikan 5 silah yang kemudian diringkas menjadi 3 silah Kemudian dari 3 silah tersebut diringkas kembali menjadi satu yang artinya gotong royong Seiring berjalanan waktu, pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila setelah resmi disahkan menjadi dasar negara Indonesia Dan sering dibahas di Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 Dan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai finalisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 Ataupun tokoh yang ikut merumuskan Pancasila yaitu Muhammad Yamin dan Dr. Sobomo Dalam sidang BPUPKI yang pertama Pidato yang disampaikan Sukarno awalnya tidak memiliki judul Tapi setelah memiliki nama, akhirnya Pancasila dinamai dengan lahirnya Pancasila Oleh mantan anggota BPUPKI, yaitu Rajiman Widaya Diningerar Dalam pengantar kata buku yang berisi tentang BPUPKI Pancasila sendiri terdiri dari dua kata yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya azas Sesuai dengan namanya, Pancasila memiliki lima sila Pancasila terdiri dari lima sila, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa Dengan dilambangkan oleh bintang emas dengan perisai hitam Bintang emas diartikan atau dimaknakan sebagai cahaya perhanian bagi umat manusia Yang kedua, yang kedua yaitu kemanusiaan yang ada dalam beradab Yang dilambangkan oleh rantai Yang dilambangkan oleh rantai dari gelang-gelang kecil Maksudnya disitu yaitu bahwa penduduk manusia sangat membutuhkan satu sama lain Ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin Pohon beringin memiliki akar yang kuat dan kokoh di dalam tanah Diaktikan bisa jadi sebagai bahwa umat manusia satu sama lain adalah kesatuan-persatuan Yang keempat yaitu kerayatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Dilambangkan oleh kepala banteng Bantengnya sendiri adalah hewan sosial yang bisa dimaknai sebagai seringnya perkumpulan atau musawaran sering terjadi di sekitar kita Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas Padi dan kapas bisa dimaknai juga sebagai makna dari lambang tersebut yaitu pangan dan sandang Yang diartikan sebagai kebutuhan pokok rakyat Indonesia Sekian video atau singkat dari saya Lebih dan kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!